Nah ini diongkok semua ini, diongkok semua Sebuah video viral di pendek sosial menggambarkan ratusan warga negara asing Cina mengenakan pakaian seragam khusus Rombongan tersebut berjalan di terminal 3 bandara Soekarno-Hattai hingga menjadi sorotan publik Sebab mereka mengenakan seragam mirip APD yang berwarna abu-abu dengan garis kuning di lengan kiri Kepala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hattai Muhammad Tito Andrianto Membenarkan adanya 191 WNA Cina yang akan pulang ke negaranya Tito menambahkan rombongan WNA Cina tersebut datang dan tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal yang sah Dengan menggunakan visa kunjungan dan ada pula yang menggunakan Vitas Ia menjelaskan 191 WNA Cina tersebut berangkat meninggalkan wilayah Indonesia dengan pesawat Xiamen Airlines Dengan nomor penerbangan MF8008 Rute Jakarta Fuzo Ada pun terkait seragam yang digunakan Maka hal tersebut merupakan regulasi negara Cina Dimana tingkat penyebaran kasus COVID-19 di negara tersebut masih cukup tinggi Sehingga warga yang pulang dari luar negeri harus mematuhi protokol kesehatan semaksimal mungkin Terima kasih telah menonton!